Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyambung mengajar kemarin di Antapa Jadi yang saya tanyakan Bagaimana kita hidup Bertasawuf Yang jembat sekarang itu serba modern Bahwa yang namanya Harta, tahta Judukan wanita itu Bagi kami orang-orang alam Sangat menyilokkan mata Dan jadi itinya bagaimana kita hidup Bertasawuf di dunia modern Sekian terima kasih Adalah ilmu membersihkan hati Hati-hati dengan orang anti-ta sawuf Kebusukan yang paling busuk Adalah menuduh orang bersih Dengan kebusukan Lihat Akhir zaman ada orang anti-ta sawuf Gerakan anti-ta sawuf Dan memang ada penyelewengan Di dalam dunia ta sawuf Seperti halnya Ada penyelewengan di dalam urusan akidah Kita tahu ada akidah-akidah sesat Ada khawarij Ada akidah-akidah mu'tazilah Dan yang lainnya Akan tapi dengan munculnya penyelewengan itu Bukan berarti ilmu akidah kita pangkas Karena ilmu akidah Ilmu menyelamatkan iman kita Ilmu hadis pun demikian Hadis adalah yang menyambungkan kita kepada Allah Melalui lidah Nabi SAW Hadis harus Akan tapi jangan gara-gara adanya Pendusta-pendusta hadis Ada pendusta hadis itu ada Dari masa ke masa Waddu'ah penlepal membuat Hadis Adil Pasu yang ingin merusak Islam Bukan gara-gara pendusta hadis ini Lalu hadis kita pangkas Orang cerdas Pohon indah mewah Itu kalau ada benalunya Yang dipangkas adalah Benalunya Bukan dipangkas pohonnya Dan ilmu tasawuf Ilmu yang Dari masa ke masa Dan ilmu itu intinya Ilmu membersihkan hati Ilmu membersihkan hati Agar semakin rindu kepada Allah Rindu Rasulullah Berbuat baik kepada sesama Menghilangkan rasa dengki Dendam dan sebagainya Itu ilmu tasawuf Ilmu tasawuf bukan istilah Masuk terekoh saja Bukan Itu bagian kecil dari cara Bertasawuf Biarpun anda tidak masuk Guru terekoh Tapi engkau menjaga hatimu Untuk tidak menyakiti tetangga Menyakiti itu Bertasawuf Biarpun anda mengambil terekoh La ilia Allah Serapru seribu kali Tapi nyakiti tetangga Tidak ada tasawufmu Jadi tasawuf itu Ilmu membersihkan hati Dan itu adalah Ilmu akum dan mulia Jika ada Penyeleweng-penyeleweng Tasawuf Orang atas nama Sheikh Guru tasawuf Tapi melanggar syariat Itu bukan Tidak ada urusannya Dengan dunia tasawuf Tasawuf adalah Dengan ciri Negakan syariat Nabi Muhammad Dengan ciri khas lagi Adalah Membersihkan hati Makum-makum yang tinggi Membersihkan hati itu Dunia tasawuf Sehingga dengan bersih hati Di saat kaya Lihat berguna hartanya Untuk apa Itu barangkali yang ditanyakan Orang ahli tasawuf Bukan orang harus fakir Tidak Imam Malik kaya Banyak ulama-ulama kaya Jadi banyak ulama-ulama kaya Akan tapi tidak Kelihat kekayaannya adalah Tidak pernah merusak Keimanannya Tidak pernah nyantol Di hatinya Sebab yang namanya Kekayaan itu Memberian dari Allah Tidak semua yang diberikan Allah menjadi Kedita rusak Jadi seorang Sufi Seorang tasawuf Akan selalu Menjaga Hatinya Di dalam Keadaan apapun Kefakiran tidak Merusak hatinya Menjadi putus asa Dan marah-marah Kepada Allah Tidak Jadi dunia tasawuf Adalah dunia Kemuliaan Awas hati-hati Di akhir zaman Ada orang yang Memperangi dunia tasawuf Memang banyak Ada penjahat-penjahat Tasawuf Yang dikatakan Di syahatullah Habas sya'roni Ada orang yang mengaku Tasawuf Dan mereka adalah Musuh tasawuf Seorang sufi Paling negakkan syariat Kalau anda mengenal Syekhut Torekoh Yang membaat kepada orang Untuk bertarekoh Anda lihat Kenal syariat atau tidak Kalau ada pelanggan syariat Ketawilah Haram dilakukan Apalagi bangga dengan haraman Tidak pantas menjadi murid Apalagi menjadi guru Syekhut Torekoh Itu saja Kur'an kita Anda bisa melihat tentang Syekh-syekh yang pantas Jadi guru Torekoh Dari kitab terbar Misalnya anda membaca Mungkin yang punya kitab Tanbirul Kulub Kitab di akhir itu dibahas Bagaimana seorang Sifat-sifat seorang syekh Syekhut Torekoh Menjadi guru Torekoh Itu bukan berarti Bapaknya meninggal Lalu dia mewarisi Belum tentu Kesolehannya Ketawatuannya Kemuliaan Kebaikannya Harus ada Ilmunya Baik Jadi sering Torekoh Atau Tasof Dirusa oleh orang-orang Yang pengen dimuliakan Oleh manusia Dengan atas nama Allah Ngaku ketemu Nabi Ngaku bisa Kasyaf Ngaku bisa Waduh Macem-macem Dusta-dusta-dusta Lihat Hanya pengen dimuliakan Di masyarakat Ya cung tangannya Wah ini Umatku banyak Dan sebagainya Hati-hati Guru Torekoh Lihat kata Dr. Buti Di Syam Itu banyak Guru-guru Torekoh Yang menjadi murid Pun tidak pantas Itu di Syam Kalau di sini Allah Itu di Syam Ada orang ngaku Guru Torekoh Gak ada ilmu agamanya Gak ada ini ya Gak ada makam-makam Dan semoga Allah mengampuni Kita juga pernah melihat Suatu ketika Ada sebuah kisah Pake gelang emas Kok ini gak aneh-aneh Dan aneh-aneh disengaja Kalau dibilang Kenapa begitu Oh saya malain Ya lain Alin neraka itu Kok enak Melanggar Allah Melanggaran Melanggaran lain-lain Begitu Memangnya apa Ilmunya Khedir Siapa enteng Aku kaya Sayyidina Khedir Sayyidina Khedir Ilmunya lain Nabi Musa gak faham Sayyidina Khedir Wadih Jadi Sudah waktu kita Umat Nabi Muhammad Bicara ilmunya Sayyidina Khedir Alayhi Salam Bukan Ilmunya Sayyidina Khedir Bukan dibuat-buat Akan tapi Tiba-tiba Seseorang dibiru Allah ilmu Seperti Nabi Khedir Bukan berpura-pura Sampai ada Ini pernah Kejadian suatu ketika Ada seorang Datang ke Hathramut Ke Hathramut Itu dengan Bahasa unik Alhamdulillah Saya tadi ketemu Imam Haddad Ketemu Imam ini Jadi ketemu langsung Jadi dengan Ziarah Kuber Ketemu semuanya Ini yang merusak dunia Tasawuf Orang-orang besar Waliwal besar Guru-guru kita pun Tidak pernah Ngomong duduk Dengan Imam Haddad Nongkrong dengan Imam Haddad Bahkan ada yang mengatakan Kalau Ziarah Kuber Nabi Muhammad Saya langsung ngobrol Dengan Rasulullah Allah Itu Guru Torekoh itu Biar digedekan Oleh umatnya itu Ahli neraka itu Itu yang merusak Tasawuf Jadi hati-hati Jadi Dikit-dikit ketemu Rasulullah Habib Hassan Habib Hassan Ashatiri Sangat marah Jika orang Dikit-dikit Ngomong ketemu Rasul Kalaupun Anda Benar mimpi Ketemu Rasulullah Itu kemuliaan Untukmu Antara engkau Dengan Rasulullah Tidak perlu Diceritakan Kepada tetangga Apalagi Kepada murid Kalau ceritakan Kepada tetangga Maksudnya Paling urusan Pinjam duit saja Tapi kalau urusan Dengan murid Pengen diagungkan Oleh muridnya Masuk kesombongan Yang paling gede Allah muridku Ini antara aku Dengan ente pribadi Ente pribadi Muridnya seratus Karena semalam Ketemu Rasulullah Ini musibah Guru-guru Torekoh palsu Itu yang merusak Tasof Seorang Tasof Paling takut Kepada Allah Kalau punya harta Paling dermawan Tasof Melid Guru-ahli Torekoh Melid Semangat Subhanallah Jadi Tasof adalah Ada pun masalah Perbincangan Kajian ilmiah Tentang Tasof Asalnya dari apa Tidak penting masalah asal Tidak penting Yang mana istilah Memang istilah Tasof Tidak pernah ada Pada dalam Al-Quran Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah ada Akan tapi maknanya ada Dan tidak usah diganti Dengan istilah Tazkiyah Atau Tathir yang ada Di dalam Al-Quran Kenapa? Tazkiyah benar Ada dalam Al-Quran Tathir ada dalam Al-Quran Akan tapi kita tetap Menggunakan istilah Tasof Karena istilah ini Sudah mengakar Dari masa ke masa Sebab kalau kita katakan Dirubah menjadi istilah Tazkiyah Nanti ngira orang Kalau Tasof itu salah Ini musibah Jadi tetap kita selama ini Perhatikan Mempertahankan istilah Tasof Kalaupun Anda Tambah dengan Taskiyah Tetap ada tambahan Tasof Karena istilah Tasof Sudah mengakar Sehingga tidak ada Guru hadis Kecuali punya guru yang sufi Coba Kalau istilah Tasof Ditiadakan Diganti dengan istilah Taskiyah Atau istilah Tathirun Nufus Sehingga anak-anak kita Generasi kita Tidak ngerti istilah Tasof Istilah yang ngerti Tathirun Nufus Padahal maknanya sama Ya Roti sama apem Kalau roti itu mediran Kalau apem orang kampung Gitu saja Bahannya sama Ya lontong sama nasi Bahannya sama Begitu Itu orang aneh Bedakan Nah Kalau sudah istilah Tasof Ini sudah dilupakan Sehingga Yang di masyarakat itu Misalnya dengan Tazkiyah 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 Tathir Tathir Giliran anak kita Membaca sanat hadis Ternyata Imam Bukhari punya guru Apa Imam Mazabidi punya guru Seorang sufi 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 Bita Allah Nah Padahal ini Jadi istilah Tasof Memang Maka selama ini Kami lebih mengakrabkan kembali Istilah dunia Tasof Intinya adalah Memberis La musyahata fil mustalah Istilah gak penting Istilah gak penting itu Jadi istilah-istilah itu Gak penting Istilah usul fikir Istilah nahusorab Gak ada pada zaman Nabi Tapi semua pakai itu Jadi itulah Jadi Tasof adalah Dunia kemuliaan Harus kita mengambil Dunia Tasof Ilmu bersihkan hati Tapi ingat Guru yang benar Sebab memang Kalau sudah urusan Dunia-dunia begitu Lihat Sebab Seorang alim itu Dengan seorang guru Torekoh Biarpun palsu Lebih banyak umatnya Guru Torekoh Biarpun palsu Ini dimana-mana Dan guru Torekoh palsu Inilah akhirnya Dunia Tasof Dijadikan bahan ecean Subhanallah Itu amanat dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Jadi ini hal Jadi Tasof adalah Sebuah kemuliaan Ada pun masalah kacauan ilmiah Dari apa asal Tasof itu Macam ada yang mengatakan Tasof itu Dari kata Tasof Tasof itu adalah Wal Karena orang bertasof itu Biasanya menghindari dari Baju-baju yang lembut Pakai baju kasar Baju wall Ada yang kata dari Sofa Bersih Karena orang Tasof Biasa membersihkan hatinya Ada yang mengatakan Yang ketiga Tasof Dari kata Sof Barisan Karena ahli Tasof Ashabul Ashabul Sufah Karena orang Tasof itu Senang melakukan solat Di awal waktu Sehingga dapat barisan Paling depan Sof Ada yang mengatakan Tasof dari kata Asufah Ashabul Sufati Karena orang yang Pada waktu itu Orang fakir Yang mendekat kepada Nabi Memakafkan hidupnya Untuk bersama Nabi Yaitu Ashabul Sufah Yang dibuatkan tempat khusus Pada zaman Nabi Kemudian dia racin ibadah Ada yang mengatakan ini Ada yang mengatakan Sof Apa soal Tasof itu Dari kata Sopos Bahasa Yunani Bahasa Yunani Artinya hikmah Karena anti Tasof Ini hanya perbincangan Kajian ilimnya Tapi kita tidak perlu Dengan itu semuanya Jadi mana masalah Masalah itu Terserah Anda bilang Tasof dari kata Sof Yang penting Maknanya ini Apakah dari kata Sofah Anaknya ini Apakah Tasof Atau Sofah Atau Sofos Itu tidak penting Yang penting Ini loh makna Hakikat Tasof Dari masa ke masa Dari zaman dahulu Imam Ghazali Membaca Tasof Dan orang yang Anti Tasof Ternyata gurunya Membahas tentang Tasof Istilah Tasof Sendiri Istilah Tasof Itu ada Dari masa ke masa Cuma akhir zaman Lihat ada fitnah Ash'ariah Sesat Tasof Tidak benar Bahkan sampai ada Sebuah buku Ash'ariah Dengan Tasof Itu sapu Sama-sama sesat Memang Ash'ariah Sufi Ash'ariah Sufi Tidak ada Ash'ari Kecuali Sufi Tidak ada Sufi Kecuali Ash'ari Kalau kami balik Memang itu orang mulia Ash'ari selalu Sufi Sufi Ash'ari Jadi kalau ada Orang Ash'ariah Tidak Sufi Palsu Baik Ini adalah dasarnya Karena kebetulan Yang bertanya Tentang di Tasof Lalu bagaimana Kita bertasof Bertasof itu adalah Tidak harus orang Meninggalkan dunia Tidak harus orang Meninggalkan kantornya Kalau Anda jujur Di kantor Takut kepada Allah Anda Sufi Anda di pasar Menjaga mata Lihat Biarpun di pasar Sudah banyak orang Tidak pakai baju Misalnya Anda masih menjaga Dengan mata Anda Sufi Istighfar Anda menyesali itu semua Anda jujur Dalam jual beli Anda masuk dunia Tasof Anda kaya raya Duitnya kebanyakan Tak tahunya apa Hati Anda tergerak Untuk membantu Sifulan Bantu masjid ini Bantu pondok ini Biarpun kaya raya Lihat Padahal sudah dijanjikan Allah Kalau Anda berikan 100 Allah akan beli 200 Bahkan sampai lebih dari itu Jadi ada orang Kaya semakin kaya Tapi dengan dunia Tasof Jadi penasaran Dermawan Itu adalah dibangun oleh Tasof Jadi Tasof Mudah bagaimana Anda boleh pakai mobil mewah Akan tapi Mobil mewah Bukan untuk memupuk Kesombonganmu Barangkali Anda niat Mungkin aku punya mobil mewah Ini bisa untuk Bantu si fulan Kalau sakit Masa kemana Atau guru saya Atau ulama Atau menghormat ini Atau menghormati Anak istriku Ini tidak apa mak Orang mobilnya bagus Ada tidak Orang punya mobil Tidak pernah dipakai Mobilnya bagus Dilap terus Dicuci Diangeti Dilap Dikasih bungkus Naiknya pakai sepeda motor Hujan Karena saya sayang Dengan mobilnya Yang bodoh benar nih Mobilnya mewah Bagus-bagus Tidak pernah Dinaiki Lakor sudah dengan dirinya pelit Sama orang lain Lebih Pelit Ada model begitu Jadi Kita perlu Bahwasannya Berbuat baik Kepada Orang lain Jadi Masuk dunia tasof Di era modern Ini adalah Anda tidak harus Menunggalkan dunia Anda Memang ada istilah Uzlah Uzlah itu adalah Memang untuk Jalan cepat Sampai ketujuan Uzlah Termasuk dunia pesantren Adalah uzlah Menginjaukan kita Dari hirup pikok Kehidupan adalah uzlah Akan tapi Wali uzlah Dengan wali yang Tidak pakai uzlah Lebih hebat Wali yang Tidak pakai uzlah Kalau ada wali Di pinggir Di atas gunung sana Dengan wali Di tengah pasar Makomnya lebih gede Yang di tengah pasar Tantangannya gede Kalau anda uzlah Memang tidak mikir Macem-macem Karena tidak terlihat Macem-macem Tapi anda di tengah Kehidupan Hirup pikok manusia Ternyata masih menjaga Istifarnya banyak Tawbatnya banyak Wah ini wali besar Jadi itu saja Jadi dunia tasof Anda adalah Anda dengan Allah Setiap saat Sehingga makomnya Adalah makom ihsan Enta mudallah Ka'ana katarahu Seolah-olah Engkau melihat Allah Dimanapun anda berada Jika anda Lemah dalam Makom ini Fa'ilam takun tarahu Fa'inahu ya roh Anda sadar saja Kalau Allah melihatmu Itulah tasof Anda mau jual beli Sadar dilihat oleh Allah Allah Anda mau lakukan Ubat siatan Dilihat oleh Allah Baik Ini adalah masalah Dunia Tasof Terima kasih telah mencabat oleh Allah Terima kasih.